Peralih ke informasi lain, pemirsa penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh terus bermunculan. Bukan tanpa alasan, pemirsa menurut warga penolakan terjadi akibat pengungsi tidak bisa menjaga ketertiban di daerah mereka. Polres BDAC menangkap terduga penyelundup etnis Rohingya ke Aceh. Pelaku yang tergabung dalam jaringan internasional ini bernama Houston Bahtiar, yang merupakan warga Bangladesh berusia 70 tahun. Sementara tiga rekan Houston berhasil melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Ketiga pelaku kabur usai mendaratkan satu kapal bermuatan 194 Rohingya di kawasan pesisir pantai Gampong Belang Raya, Kebupaten BDAC pada 14 November 2023 lalu. Pelaku mematok tarif 7 juta rupiah untuk penumpang anak-anak dan 14 juta rupiah untuk penumpang dewasa. Atas aksi mereka, para agen merauk keuntungan lebih dari 3 miliar rupiah. Aksi ini membuat mereka merauk keuntungan lebih dari 3 miliar rupiah. Kedatangan pengungsi Rohingya ke tanah air di sisi lain terus menuai polemik. Seperti warga Aceh yang menolak kehadiran etnis ini dengan alasan warga Rohingya tidak bisa menjaga ketertiban di wilayah mereka. Ada belajar dari pengalaman nilai lalu bahwasannya akhlak dari pengungsi Rohingya ini sendiri tidak disenangi oleh masyarakat. Artinya mereka punya kebiasaan yang tidak baik, punya tabiat yang tidak baik, kondisi mereka yang jorok, sembarangan, mereka tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Gampong itu sendiri. Arus pengungsi Rohingya di Aceh terjadi sepanjang tahun 2023. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR mencatat, saat ini terdapat sekitar 1.200 orang pengungsi Rohingya di sejumlah titik Provinsi Aceh. Pengungsi diberi kempat tinggal dan konsumsi hingga dipastikan seluruh kebutuhan mereka tercukupi. Tim Liputan Ainus Mabakan